Intro Suasana duka menyelimuti keluarga jamaah haji Sinto binti Idlis asal Ponorogo Warga desa Broto Negaran Ponorogo Sinto, nenek berusia 93 tahun Salah satu jamaah haji tertua kedua dari Ponorogo yang dikabarkan meninggal Sang nenek berangkat dalam kondisi sehat meski sudah usia lanjut Setiba di Madinah menjalani serangkaian rukun haji Kondisinya memburuk dan dirawat di rumah sakit Setelah sehat kembali mengikuti kegiatan haji Kondisinya memburuk dan dibawa ke rumah sakit lagi Namun akhirnya meninggal dunia Keluarga mengaku pasrah dan ikhlas atas kejadian ini Telepon dari siapa? Terus dari saudara Saudara ada yang tanah suci Ngabari gimana katanya? Baik, sudah tidak ada Setelah umrah Setelah umrah itu Kondisinya nge-drop gitu Katanya Terus dirawat di rumah sakit 8 hari Pulang sudah sehat Kondisinya ke tanah suci lagi Terus Setelah itu kok sampai seset Nampasir gitu Terus Dibawa ke rumah sakit lagi Dirucuk ke rumah sakit lagi Sampai meninggal itu Selain usia lanjut Jamah haji ini meninggal dunia Diduga karena kelelahan Kemarin dalam keadaan sehat Seperti itu Terus kemudian Beliau itu Mengalami sakit lagi itu Setelah melaksanakan umrah wajib Beliau pernah dirawat di rumah sakit Alhamdulillah sehat Pulai Terus kemudian ini Dalam rangka persiapan Armusna ini Beliau sepertinya juga Mungkin kecapean seperti itulah Kemudian Infonya Dirawat di rumah sakit Setengah jam itu Terus Meninggal dunia Sinto adalah Satu dari 564 Jamaah haji Ponorogo Tahun 2023 Kemenang Ponorogo Berharap Agar seluruh Jamaah haji Hemat energi Hingga pelaksanaan haji usai Juga selalu menjaga kesehatannya Agar bisa melaksanakan semua rukun haji Dan pulang ke tanah air Dengan sehat dan selamat Dari Ponorogo Tim Liputan Garda TC Berharap Terus kemudian Terima kasih telah menonton